Halo Football Mania, kembali lagi di N-Spot Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Keeper Leicester City masuk radar Manchester United Raksasa Premier League, Manchester United dikabarkan mempertimbangkan rencana untuk menggait Kasper Schmeichel dari Leicester City pada musim panas ini Dilangsir dari The Suns, Manchester United tengah mencari celah agar Kasper Schmeichel bisa merapat ke Old Trafford Kasper Schmeichel diproyeksikan sebagai pengganti David Deah Kontrak Schmeichel di sisi lain masih menyisakan 3 tahun lagi Itu artinya, Manchester United kemungkinan besar harus menyiapkan dana yang tak sedikit jika ingin merekrutnya dari Leicester City Schmeichel sendiri memiliki kedekatan dengan Manchester United Karena ia adalah putra penjaga gawang legendari setan merah yaitu Peter Schmeichel Liverpool kejar back Real Betis Aysa Mandi Liverpool mau memperkuat lini pertahanan Suara Liga Inggris itu ingin mendatangkan back tengah asal Aysa Seri yaitu Aysa Mandi Mandi jadi pilihan utama Real Betis untuk mengawal lini pertahanan Musim ini, dirinya bermain sebanyak 29 kali di Liga Sepanyol Liverpool juga terdik dalam memantau Mandi Karena ia hanya menyisakan kontrak 1 tahun bersama Real Betis Kabarnya, Mandi enggan menambah kontrak seiring minat yang datang dari Liverpool Dengan situasi seperti itu Liverpool bisa mendapatkan Mandi dengan harga yang murah Yakni sebesar 10 juta pond sterling atau setara dengan 192 miliar rupiah Chelsea bersedia turunkan harga Timue Bakayoko Klub sepak bola Liga Inggris Chelsea bakal membuat A9 dari Serie A Liga Italia Langsung tacap gas untuk merekrut pemain buangan mereka The Blues dikabarkan memutuskan untuk menurunkan harga jual Timue Bakayoko Hal ini dilakukan untuk mengamankan pendekatan dari Bakayoko Corriere di Lusport mengaklaim Bahwa AC Milan tengah berusaha keras untuk memulangkan Timue Bakayoko ke San Siro Rossoneri disebut sudah menjalin komunikasi dengan Chelsea Menurut laporan tersebut Mengabarkan Chelsea bersedia menurunkan harga Bakayoko yang sedianya 42 juta euro Menjadi 25 juta euro Inikah pengganti Kepa Arisa Balaga di Chelsea? Sudah muak dengan performa dan kelakuan Kepa Arisa Balaga Chelsea digabarkan segera mendatangkan kipar Timnas Inggris yang bermain di Brunley yaitu Nick Pope Frank Lampard telah menyatakan Jika Kepa tidak lagi memiliki masa depan di Chelsea Dan dirinya ingin memboyong Pope di bursa transfer musim panas mendatang Nick Pope yang kini berusia 28 tahun itu memang tampil api di musim ini Dia mampu mencatatkan 15 clean seat musim ini di Liga Apalagi dirinya juga sudah dilirik Timnas Inggris Kontrak Nick Pope di Brunley akan habis pada tahun 2023 mendatang Brunley kabarnya siap melepas Nick Pope di kisaran harga 50 juta pound sterling PSG siap tikung Liverpool untuk dapatkan jasa Thiago Alcantara Paris Saint-Germain digabarkan siap menikung Liverpool dalam perburuan gandang Bayern München yaitu Thiago Alcantara Laporan terakhir menyebutkan negosiasi antara Liverpool dan Bayern München sedang berada di tengah jalan Dengan Thiago Alcantara memang sangat menginginkan dirinya pergi ke Liverpool Direktur olahraga PSG telah mengonfirmasi jika prioritasnya dalam bursa transfer kali ini Adalah demi mendapatkan jasa geladang Bayern München yaitu Thiago Alcantara Dibanding dengan Liverpool, PSG disebut sudah selangkah di depan dengan menawarkan uang senilai 30 juta euro Demi bisa langsung memboyong Thiago Alcantara Siapkan rakitik, Barcelona siap tukar pemain lagi dengan Juventus Ketagihan melakukan transaksi barter pemain dengan Juventus Kini Barcelona mempunyai ide dengan menawarkan pertukaran antara Ivan Rakitik dengan Rodrigo Bentancur Pandemi virus corona membuat klub menderita secara keuangan Dan opsi barter pemain menjadi hal yang akan menjadi diminati oleh klub-klub Calcio Mirsato melaporkan bahwa Barcelona dan Juventus Telah memulai kembali pembicaraan tentang kemungkinan kesepakatan yang melibatkan Ivan Rakitik dan Rodrigo Bentancur Barcelona sangat menginginkan jasa Bentancur yang masih sangat muda Dan dinilai bisa menggantikan peran Sergio Basque yang mulai termakan usia Ibrahimovic cetak rekor baru di Serie A Italia Zlatan Ibrahimovic terus tampil mengejutkan Bergabung ke AC Milan di usia 38 tahun Zlatan Ibrahimovic sukses mencatatkan rekor baru di Serie A Italia Ibrahimovic telah mengoleksi 11 gol di semua ajang kompetisi bersama Rossoneri Musim ini semenjak ia didatangkan pada Januari lalu Catatan golnya tersebut sekaligus membuat penyerang gaik berusia 38 tahun ini Mencatatkan sebuah rekor baru Yaitu pemain tertua di Liga Italia yang mencetak lebih dari 10 gol dalam semusim Sejak tibanya Ibrahimovic di Milan pada Januari lalu Penampilan Rossoneri lambat laun mulai membaik AC Milan hanya kalah 2 kali di Serie A semenjak kedatangan Zlatan Ibrahimovic Juventus ingin tukar Bernadeschi dengan Smiling Raksasa Serie A Italia Juventus Berniat memboyong back tengah Chris Smiling dan siap menyerahkan Federico Bernadeschi ke Manchester United sebagai gantinya Dilangsir dari Kalsiomir 1 Macetnya proses negosiasi antara MU dan AS Roma membuat Juventus ingin memanfaatkan peluang guna mengamankan servis Chris Smiling Juve kabarnya ingin mengajukan proposal pertukaran pemain Dimana mereka akan memasukkan nama Bernadeschi ke dalam bagian dari kesepakatan tersebut Nama Bernadeschi sengaja dimasukkan oleh sinyunya tua Karena saat ini MU sedang mencari tambahan pemain di lini depan mereka pada musim depan Pep Guardiola ingin Manchester City guide Sergio Roberto dari Barcelona Manchester City melakukan pergerakan masif di bursa transfer musim panas ini Mereka semakin getol memburu penggawa Anyar Terbaru mereka mau mendatangkan Sergio Roberto dari Barcelona Manager Pep Guardiola mau memakai jasa anak asusnya tersebut untuk menutup lubang di kanan pertahanan Roberto merupakan sosok penting di squad El Barca Bisa bermain sebagai back kanan dan juga gelandang tengah Membuatnya tampil dalam 37 pertandingan pada musim ini Penampilan Sergio Roberto tersebut membuat Pep Guardiola kepincut Guardiola butuh pemain serba bisa seperti Roberto untuk memperkuat timnya musim depan Maurizio Pochettino buka pintu untuk latih Barcelona Mantan manajer Tottenham Hotspur Maurizio Pochettino Mengisaratkan bakal melatih klub di luar Premier League Pochettino sempat masuk dalam bursa pelatih Barcelona Namanya dikaitkan tak lama setelah dipecat Tottenham Hotspur dari kursi manajer Namun Pochettino menolaknya alasannya ketika itu adalah Pochettino masih menghormati Espanol klub sewilayah Barcelona yang pernah ditanganinya Kini Maurizio Pochettino tampaknya membuka pintu untuk melatih Barcelona setelah ia menyatakan penyesalan Karena melontarkan komentar tidak hormat kepada raksasa Katalan tersebut pada tahun 2018 Nelson Dida resmi latih keeper AC9 Nelson Decesu Silva atau yang lebih dikenal dengan Dida Resmi diperkenalkan sebagai pelatih keeper tim senior klub raksasa seri AC9 Saat ini Nelson Dida masih menangani tim Akademi AC9 Tugas ini baru diemban Agustus tahun lalu Tetapi mulai musim depan ia akan dipromosikan ke tim senior Irosoneri Pria berusia 46 tahun itu akan menggantikan Luigi Tursi Untuk melatih kian Luigi Donnarumma dan keeper lainnya Dida diharapkan mampu membuat keeper AC9 Semakin berkualitas dan ditakuti di seri A Liga Italia Dida dikenal sebagai keeper legendaris AC9 Yang telah menyumbang banyak gelar domestik dan Eropa periode 2002-2010 Jorge Mendes Rayu Manajemen MU datangkan James Rodriguez Agen pemain asal Kolombia James Rodriguez yakni Jorge Mendes Terus berjuang agar kliennya bisa bergabung bersama Manchester United Pemain internasional Kolombia itu tak jadi pilihan di Santiago Bernabeu Menyusul sekuat Zinedine Zidane yang terlalu gemuk Sepanjang musim ini James Rodriguez cuma turun dalam 8 laga kompetisi Trelit Ranah Matador Jumlah demikian menunjukkan yang bersangkutan tidak terlalu dibutuhkan Los Blancos Dilansir dari Daily Star Mendes berusaha meyakinkan CEO Manchester United It Woodward Untuk mau mendatangkan James Rodriguez Meski begitu Keputusan ada di tangan oleh Gunnar Solskjaer selaku pelatih kepala Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton!